Intro Sejumlah pegawai negeri sipil terima tunjangan hari raya atau THR di tengah pandemi corona Bupati Tenggalek himbau PNS sumbangkan sebagian THR untuk rakyat Pasalnya pandemi corona yang terjadi saat ini dampaknya dinilai cukup luas Dan hampir seluruh masyarakat turut merasakan dampaknya Wujudkan kepedulian di tengah pandemi corona Bupati Tenggalek Muhammad Nur Arifin akan menghimbau sejumlah PNS yang menerima THR Agar disumbangkan sebagian untuk rakyat Sehingga nantinya rakyat bisa turut merasakan apa yang diterima para PNS Terlebih meski para PNS atau ASN tersebut menerima THR Namun tahun ini tidak ada lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya Pasalnya untuk menekan penyebaran virus corona Lebaran tahun ini tidak ada open house Dan cukup dilakukan silaturahmi secara virtual Menggunakan media sosial yang ada Bupati Tenggalek Muhammad Nur Arifin menyampaikan Tahun ini tidak semua ASN atau PNS yang mendapatkan THR Mereka yang mendapatkan THR hanya Eselon 3 dan Eselon 4 Sedangkan Eselon 2 dan Eselon 1 seperti halnya kepala dinas Dirjen hingga Bupati tidak menerima THR Untuk menghimbau PNS penerima THR agar menyumbangkan sebagian gajinya untuk rakyat Bupati juga akan membicarakan hal ini dengan pembina korpori Kabupaten Tenggalek Ya THR untuk yang Eselon 3 ke bawah ya Ya kalau kita bisa menghimbau Kita tidak bisa untuk memotong itu kan Ya boleh yang kita lakukan mungkin nanti kita himpul Coba nanti saya ajak dulu ngobrol pembina korpori nanti seperti apa Karena ya memang ada THR tapi kan tidak ada lebaran gitu Jadi THR nya ya kalau bisa himpawan saya ya digunakan untuk berhasil Itu yang mendapatkan Eselon 3 ke bawah artinya 3 dan 4 Yang Eselon 2 seperti Kepala Dinas Terus Eselon 1 seperti Dirjen segala macam itu enggak ada Termasuk Bupati yang enggak ada Mas Ipin juga menambahkan dalam hal rencana himpawan bagi PNS penerima THR Agar menyumbangkan sebagian THR nya ini Dia juga mengaku tidak bisa melakukan pemotongan secara langsung Ataupun menekannya Yang bisa ia lakukan hanya memberikan himpawan bagi mereka